Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, saya serang sekali bisa berjumpa dengan saudara meskipun secara online. Saya sudah kangen, tata muka dengan saudara, terlebih Tuhan sangat kangen dengan saudara. Karena itu biarlah persiapkan sebaik mungkin untuk saudara masuk dalam hadiratmu dalam ibadah raya ini dari awal sampai selesai. Biarlah mendapat kesempatan melalui ibadah online ini kita menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Kita ikut menyanyi terlibat menghayati setiap lagu dan biarlah Tuhan hadir, Tuhan bertata di atas pujian dan penyembahan. Dan kita siapkan diri untuk mendengar firman merenungkan siang malam dan melakukannya. Kami percaya dengan Tuhan hadir, Tuhan rindu, Tuhan sayang kepada saudara, dia tidak sia-sia, dia akan membawa sesuatu berkat yang luar biasa. Dia akan memberikan urapannya khusus kepada saudara, memberikan hikmat selantiasa takut akan Tuhan, memberikan penghiburan, kekuatan, sukacita, memberikan jalan keluar. Dan kami yakin kalau Tuhan hadir, sesuatu pasti terjadi. Engkau yang sakit disembuhkan, engkau yang lemah dikuatkan, engkau yang berdua penghiburan, beri penghiburan. Karena itu hadapi semua dengan ucapan syukur, hadapi dengan sukacita. Sebagai firman berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Jangan patah semangat di tengah situasi corona, sakit-penyakit, di tengah situasi ekonomi saat ini. Tuhan berkarya, Tuhan yang punya segala sesuatu. Andalkan dia, karena jika bukan Tuhan yang membangun sia-siala usaha engkau, Mas Nur 127, andalkan dia. Hati yang gembira, jangan susah, jangan seti, jangan khawatir, jangan takut. Yesus ada, Ruh Kudus ada, dia berkarya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, engkau lakukan apa yang engkau bisa nyatakan kemuliaanmu. Dan bersukacita hari ini, hari sabat, hari perhentian. Hentikan pikiran yang takut kuat, hentikan kegiatanmu. Arahkan melayani Tuhan, jadi pemuji penyembah yang benar. Dan di situ akan terjadi mujijat, ada terjadi pertolongan Tuhan. Firman Tuhan akan jadi remah dan terjadi di hidupmu. Percaya, percaya diri, Tuhan selalu hadir. Karena itu biarlah kita selalu memiliki komunikasi akurat Tuhan. Mari, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa. Sedara mau, kita berdoa supaya Tuhan pimpin dalam ibadah ini. Tuhan terima kasih hari yang berbahagia ini, hari sabat. Kami boleh mengucap syukur, kami boleh bersekutu dengan engkau. Silakan Tuhan, karyamu, kehendakmu, dan rencanamu Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tanganmu. Tuhan, urapi tim PAW. Biarlah engkau bertata dari puji penyembahan. Banyak ujah terjadi. Urapi hambamu, Pak Filip yang punya isi hatimu. Urapi hambamu yang berdoa. Berdoa syafat, kami percaya. Doa-doa kami, meskipun kami minta engkau dengar doa-doa kami. Biarlah hadirat membuat kami dipuaskan, disegarkan, dikuduskan, dan melalui ibadah ini. Banyak orang mencari Yesus. Banyak orang menerima engkau, Tuhan sebagai juru selamat. Jamah mereka, ubahkan mereka, agar mereka boleh menjadi siptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya kalian sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton! 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 Tuhan rajaku Mari berikan suara keserai dari tempat kita berada Kita memuji Allah kita yang dasyat Kau layak disembah Tuhan Kau yang termanis Di dalam hidup ini Kucinta kau lebih dari segalanya Besar kasih setiamu kepadaku Kusembar kau ya Allah ku Kutinggikan namamu selalu Tidak ada lutut tak betelur Menyembah Yesus Tuhan rajaku Kusembarkan ya Allah ku Kutinggikan namamu selalu Tidak ada lidah Tidak mengaku Engkau lah Yesus Tuhan rajaku Tidak ada lutut tak bete 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 We worship you in this place, Jesus. We worship you with our own heart, Jesus. We want to worship you with all our lives. Tidak ada lutut yang tak bertemu, Tuhan. Semua akan menyembah engkau, Yesus, Tuhan. Yesus, Tuhan, Raja-ku. Let's raise our hands. Let's sing this song for Jesus, for the glory of Jesus Christ. Yes, we worship you, Jesus. Amen. Tidak ada lidah tak mengaku, Engkau lah Yesus, Tuhan, Raja-ku. 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 Yang duduk di tata Aku muliakan dan ku adungkan Kaulah yang di Oh, ku nyanyi, oh sana Tuhan Ku nyanyi, oh sana Bagi rajaku Yang duduk di tata Aku muliakan dan ku agungkan Kaulah yang di Sembah Ku agungkan Yesus Raja Oh, dia berkuasa Dia berkuasa Dan layak Yang disembah Oh, ku agungkan Tuhan Ku agungkan Ku agungkan Yesus Raja Yesus Raja Dia berkuasa Dia berkuasa Dan layak di Layak di Ku nyanyi Oh, sana Oh, sana bagi rajaku Yang duduk di tata Aku muliakan Aku muliakan Dan ku agungkan Kau yang disembah Kau yang disembah Kami agungkan Kau Tuhan Kau yang disembah Oh Tuhan yang berkuasa dan layak disembah Dan layak disembah Dan layak disembah Oh Tuhan Kau layak Tuhan Yesus Untuk kami sembah kau Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Oh Tuhan Yesus Tuhan Mari sembah dia Haleluya Sungguh kau Tuhan berkuasa Allah yang dasyat Haleluya Haleluya Mari setiap jemaat Tuhan dimanapun anda berada pada saat ini bersama-sama kita naikkan doa-doa syafat kita Sungguh ya Tuhan Yesus ketika kami harus melalui hari demi hari yang Tuhan izinkan di dalam setiap hidupan kami khususnya di dalam masa-masa yang penuh tantangan belakangan ini Sungguh ya Tuhan hati kami terus tergerak untuk mendoakan agar pandemi COVID-19 bersama dengan seluruh hal-hal yang berdampak kami berdoa supaya ini segera berlalu di dalam nama Tuhan Yesus Dan secara khusus kami juga berdoa bagi perekonomian yang mengalami gangguan akibat pandemi COVID-19 ini Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Tuhan pulihkanlah perekonomian dunia di dalam nama Tuhan Yesus Sebab untuk aktivitas perekonomian, perdagangan, dan bisnis yang ada sangat berdampak bagi seluruh kehidupan umat manusia Dan kami berdoa ya Tuhan sungguh kami minta roh kudusmu Agar kau yang menjama setiap pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin-pemimpin perusahaan Dan setiap mereka yang juga sedang mengalami pergumulan di dalam area perekonomian Kami berdoa secara khusus ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kami percaya bahkan di tengah-tengah kesulitan seperti ini Aku juga memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi setiap anak-anak Tuhan Bagi setiap pedagang-pedagang, para pebisnis, pemerintah, dan setiap jalur otoritatif lainnya Untuk mereka bisa terus menjalankan usaha dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus Sekalipun terjadi keterpurukan ekonomi Tetapi satu hal kami percaya bahwa manusia hidup bukan dari roti saja Manusia juga hidup bukan oleh karena uang Bukan karena apa yang boleh diproduksi di dunia ini Tetapi semata-mata manusia hidup oleh karena kebenaran firmanmu saja ya Tuhan Dan kami juga berdoa hari-hari ini Tuhan kau yang memulihkan kondisi Indonesia Provinsi Jawa Timur secara khusus dan juga kota Surabaya Dimana kami tinggal pada saat ini Tuhan pulihkan untuk area perekonomian, perdagangan, bisnis yang ada Dan kami berdoa ya Tuhan khususnya mereka sempat mengalami kerugian Terdampak oleh karena pandemi COVID-19 Mereka akan mengalami pemulihan kembali di dalam nama Tuhan Yesus Biarlah bisnis-bisnis kembali boleh dijalankan dengan baik Tuhan memberikan ide yang cemerlang, kreativitas yang baru Ketika ada transaksi yang dulunya dilakukan secara tradisional Sekarang sudah mulai dialihkan secara online dengan teknologi yang lebih diperbarui Kami berdoa Tuhan memberikan kami semua daya tahan hidup yang lebih lagi Daya juang yang lebih lagi Dan kami percaya bahwa kami semua akan segera melalui pandemi COVID-19 ini Di dalam nama Tuhan Yesus Tutup bungkus setiap kondisi ekonomi, keuangan, perdagangan, bisnis Semuanya Tuhan yang memulihkan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa kami menerima segala janjimu ya Tuhan Berkatmu yang menyertai setiap kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Dan Tuhan terus memberikan hikmat kebiaksanaan Melalui pemerintahan kami Melalui kepemimpinan yang paling tinggi Bapak Presiden Jokowi Dan setiap kabinet dan pemerintahan yang ada Mereka juga bisa menetapkan peraturan-peraturan yang baik Kebijakan perekonomian dan perdagangan Sehingga masyarakat juga mereka boleh Menjalankan kehidupan juga dengan lebih baik dan sejahtera Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan kami ucapkan syukur Yang percaya sama-sama kita berkata Amen Puji Tuhan berikan segala tepuk tangan Kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yang luar biasa Wah puji Tuhan Shalom Bapak Ibu sudah terkasih Dimanapun Anda berada yang sedang mengikuti Ibadah secara online Church at Home Sungguh kami semua dipenuhi dengan kerinduan Untuk kami terus bisa menyapa Anda Dan bila memungkinkan Segera kami ingin kembali berkumpul Beribadah bersama-sama dengan Anda Kita sudah melewati Ibadah-ibadah online seperti ini Dari beberapa minggu-minggu yang lalu Tetapi kita terus beriman Bahwa suatu saat keadaan akan kembali normal Kita berkumpul bersama Berdoa Memuji Menyembah Tuhan Bervelusi bersama-sama di dalam satu gedung gereja yang sama Ya saya percaya Anda pun rindu demikian Saya pun juga terlebih rindu Untuk bisa bersentuhan kembali dengan Anda Ada beberapa hal yang ingin juga saya sampaikan Sebelum kita akan menerima kebenaran firman Tuhan Tentu saja ya Ya itu tentu saja setiap kehidupan kita Perlu digembalakan di dalam sebuah komunitas yang sehat Dan kegiatan pengembalaan juga tidak akan terhenti Oleh karena adanya pembatasan sosial Ataupun juga pembatasan kerumunan Sehingga kita tidak bisa berkumpul di satu tempat Oleh karena itu di gereja Mawar Syaron Kami menyediakan sebuah wadah Untuk Anda bertumbuh secara rohani Yang disebut dengan Konek Group atau CG Tidak seorang pun yang bisa hidup sendiri Dan setiap orang pastinya Membutuhkan rumah rohani bagi pertumbuhan imannya Oleh karena itu melalui CG Ya tujuannya adalah Supaya Anda mengalami perubahan hidup Sehingga Anda bisa berbuah dan bersaksi bagi Kristus Karena itu selama sebelum kita dapat melakukan pertemuan Konek Group ini secara fisik Maka untuk sementara waktu Konek Group dilakukan juga secara online Mengenai pelaksanaan CG secara online ini Anda dapat menghubungi para leader CG Anda Sesuai dengan wilayah penggembalaan masing-masing Dan untuk bergabung dengan Konek Group di wilayah Surabaya Anda dapat mendapati informasinya di Warta Vessel Yang dapat di-download versi PDF-nya Maupun Anda bisa mendapatkan informasi melalui WhatsApp Center kami Di nomor 085-60-60-90-200 Sekali lagi ya 085-60-60-90-200 Atau Anda bisa scan barcode yang tertarik pada layar Anda Saya rindu supaya Anda bisa tergabung di dalam Konek Group sekalipun kita bertemu secara online Lalu selanjutnya Memberi persembahan merupakan salah satu bentuk ibadah dan penyembahan kita kepada Allah Untuk itu kami rindu memfasilitasi Anda Agar dapat memberikan persembahan yang terbaik melalui ibadah online ini kepada Allah kita yang hebat Oleh karena itu Anda juga dapat memberikan persembahan mingguan Persembahan diakonia dan persepuluhan Anda Ke rekening BCA Veteran 010-049-7000 Ya Anda simak baik-baik 010-049-7000 Anda juga tetap dapat mengambil bagian di dalam pembangunan gedung gereja Dengan cara transfer ke rekening BCA Veteran 010-898-4000 Ya sekali lagi 010-898-4000 Dan kedua rekening tersebut atas nama gereja Mawar Syaron Dan tentu saja dari beberapa waktu yang lalu kita terus belajar Mengembangkan diri di dalam teknologi online Anda pun juga upgrade di dalam handphone atau smartphone Anda Untuk bisa transaksi secara online karena itu untuk memudahkan memberikan persembahan Agar lebih praktis Anda pun juga dapat memberikan persembahan Menggunakan aplikasi yang ada di gadget Anda Misalnya seperti BCA Mobile Kemudian OVO, GoPay, Dana, Link Aja atau sebagainya Dimanapun Anda bisa melakukan transaksi online Dan Anda bisa melakukan dengan cara scan barcode yang tersedia di layar Anda Dan kemudian minggu depan adalah minggu persepuluhan Jadi mari kita siapkan diri kita juga baik-baik Dan ini adalah minggu yang terakhir di bulan Juni Dan kami rindu untuk berdoa bagi Anda yang berulang tahun di sepanjang bulan Juni ini Adakah dari antara Anda setiap jemaat yang di rumah Dimanapun Anda berada yang berulang tahun di bulan Juni ini? Anda bisa angkat tangan di tempat dimana Anda berada Yang berulang tahun maupun yang merayakan wedding anniversary-nya Saya akan berdoa bagi Anda Mari Anda bisa arahkan tangan Anda Satu tangan Anda arahkan kepada Tuhan kita Dan satu tangan letakkan di dada Saya akan mendoakan bagi Anda yang berulang tahun dan yang merayakan wedding anniversary-nya Bapak di sorga hambam berdoa Bagi setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada Pada saat ini yang sepanjang bulan Juni ini Meraikan ulang tahun ataupun wedding anniversary mereka Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Ada jamahanmu yang secara khusus bagi setiap kehidupan mereka Berkatilah ya Tuhan setiap mereka yang berulang tahun Bertambah satu lagi usia mereka Dan Tuhan selain memberikan pertambahan secara usia Bertumbuh secara fisiknya Tetapi juga bertumbuh semakin dewasa secara rohani Bertumbuh karakternya semakin serupa seperti Tuhan Yesus Dan kau yang menyediakan apapun yang mereka perlukan Apapun yang menjadi pergumulanmu Usia boleh makin bertambah Tetapi rencana Tuhan senantiasa dinyatakan di dalam kehidupanmu Engkau akan semakin mengenal pribadi Kristus Engkau akan memiliki karakter yang semakin berkenan kepadanya Dan biarlah apapun yang menjadi pengharapanmu Yang belum tercapai di waktu-waktu yang lalu Tuhan Yesus lah yang mengabulkannya Dan dia akan menyatakannya Tepat sesuai dengan waktunya Terimalah janji Tuhan di dalam kehidupanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Dan juga ya Tuhan Yesus Hambam berdoa Bagi setiap pasangan suami istri Kalau bisa anda yang beribadah bersama-sama Suami istri yang merayakan wedding anniversary Bergandengan tangan di tempat dimana anda berada Atau anda bisa saling berpelukan Tuhan Yesus Hambam berdoa Jamah setiap pasangan suami istri Yang sedang merayakan wedding anniversary mereka Dan biarlah mereka boleh mengecap Pernikahan yang begitu manis Rumah tangga yang harmonis Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan Di dalam menjalin kehidupan rumah tangga Mungkin di dalam hubungan mereka Setelah berjalan sekian tahun Mereka sempat mengalami Ada hal-hal yang mengakibatkan konflik Di dalam hubungan mereka mengalami masalah Tetapi ya Tuhan Selama mereka merayakan wedding anniversary ini Biarlah mereka boleh terus merasakan kasih Tuhan Mereka boleh saling membuka hati Saling pengertian satu dengan yang lain Apalagi dari beberapa minggu Beberapa bulan terakhir ini Selalu di rumah saja Stay at home Biarlah di rumah mereka Menjadi rumah yang dipenuhi dengan sukacita Dipenuhi dengan keceriaan Pemulihan rumah tangga Pasti terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kau yang memberikan berkat Dan sukacita yang terindah Dalam kehidupan mereka Bagi mereka telah memiliki anak dan keturunan Biarlah mereka berbahagia Dengan anak maupun cucu mereka Mungkin ada juga pasangan yang Sudah tahun demi tahun Sudah merindukan pergumulan Biarlah di wedding anniversary ini Kami doakan Terimalah berkat dari Tuhan Mujisa terjadi dalam kehidupanmu Tuhan membukakan buah kandanganmu Dan biarlah ini menjadi sebuah Hadiah wedding anniversary yang indah Tuhan yang akan memberikan keturunan Bagi pasangan yang belum memilikinya Di dalam nama Tuhan Yesus Terima janji Tuhan dalam kehidupanmu Abang berdoa ya Tuhan Menyerahkan setiap anak-anakmu Yang meraihkan wedding anniversary pada hari ini Sepanjang bulan Juni ini Dan juga yang meraihkan ulang tahun Mereka beroleh berkat yang secara spesial Dari Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mencapkan syukur Yang percaya Sama-sama kita berkata Amin Ya puji Tuhan Anda tentu saja sudah mempersiapkan gadget Anda Untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan Dan mari Sekali lagi kita bersatu hati di dalam doa Kita akan memberikan persembahan yang terbaik Bapak di sorga Sungguh hati kami terbuka untuk engkau Jamahanmu begitu luar biasa Kasihmu itu begitu nyata Di dalam setiap kehidupan kami Engkau tidak pernah dibatasi oleh ruang, waktu maupun jarak Hadiratmu selalu hadir Mengalir di tempat dimana kami beribadah pada saat ini Entah kami sedang berada di rumah Kami berkumpul dengan orang-orang yang kami kasihi Keluarga kami dan sebagainya Kami rindu Engkau senantiasa yang memberkati kami Menaui kami dengan rohmu Berkatmu nyata atas setiap kami Terima kasih buat segala kecukupan yang Tuhan berikan Tuhan terus memberikan kesehatan Jauhkan kami dari segala bentuk sakit-penyakit Dan saat ini dengan segenap hati Kami rindu untuk memberikan persembahan yang terbaik Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan Sebab kami sangat mengasihi Engkau Dan kami menanti-nantikan Firmanmu, janjimu Digenapi dalam setiap kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mencapkan syukur yang percaya Sama-sama kita berkata Amin Mari memberi yang terbaik Bagi Tuhan kita yang luar biasa Yang ku puja hanya Kang Yesus yang ku ingin Hanya Engkau ya Tuhan Ku rindukanlah waktamu Ku nantikan selamatmu Bapak Mengalirlah kuasamu Mengalirlah 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 Di tempat ini Ku buka hati Untuk mengalami Hadiratmu Ini rinduku Mengalirlah Kuasamu kuasa-mu mengalirlah PC team Gift Kau lah alasan ku hidup untuk menyembahmu Engkau suka cita ku Engkau Allah yang mulia Mengalirlah kuasamu Mengalirlah di tempat ini Ku buka hati untuk menalami hadiranku Ini rindu ku Mengalirlah kuasamu Mengalirlah di tempat ini Kau lah alasan ku hidup untuk menyembahmu Engkau suka cita ku Engkau Allah yang mulia Engkau suka cita ku Engkau Allah yang mulia Dimanapun anda berada jemaat gereja mawar syaron Tentunya saya dan anda dan seluruh orang yang ada Baik di kota anda dan juga di seluruh penjuru dunia ini Kita semua sedang mengalami masa-masa penuh tantangan Hal yang sama Tetapi percayalah kebenaran firman Tuhan akan menghibur kita Akan menguatkan kita dan menuntun kita bersama untuk mengambil langkah yang paling tepat Sebelum anda memutuskan untuk melakukan sesuatu Mari dengarkan Renungkan kebenaran firman Tuhan Untuk bisa diterapkan di dalam setiap hidupan kita sehari-hari Sementara lagi kebenaran firman Tuhan Akan disampaikan oleh Pastor Philip Mantova Mari bersama-sama kita menyiapkan hati Dan jemaat gereja mawar syaron Sebelum kita menyimak kebenaran firman Tuhan Saya tuntun kita bersama untuk berdoa Menyiapkan diri kita sungguh-sungguh Untuk menjadi pendengar firman Tuhan Dan diberikan kemampuan Kuasa roh kudus mengalir dalam hidup kita Untuk kita menjadi pelaku firmannya Sekali lagi kita satukan hati di dalam doa Bapak di sorga Allah yang baik Sungguh ya Tuhan Kami bersyukur kepadamu oleh karena Pengorbanan Yesus Kristus Putramu yang tunggal Memampukan kami semua Untuk kami dilahirkan kembali Menjadi anak-anakmu Dan kami telah menerima curahan kuasa roh kudusmu Agar kami hari demi hari Langkah demi langkah hidup kami Berada di dalam tuntunanmu yang penuh dengan kasih Ya roh kudus kami percaya Kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambamu Itu akan bermakna di dalam setiap kehidupan kami Dan kami percaya Engkau yang sentiasa mengasihi kami Memperhatikan kami Dan mau memakai kami Untuk kami menjadi berkat Bagi banyak orang Saat ini ya Tuhan Kami menedukan hati kami Untuk menerima kebenaran firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucapkan syukur Yang percaya Sama-sama kita katakan Amen Mari bersama-sama kita simak kebenaran firman Tuhan The Holy Spirit is here Roh kudus ada disini Untuk membagikan pesan-pesan profetik Untuk kehidupan kita di masa pandemi Ayo buka alkitab bersama-sama dengan saya Yeheskiel fasal 37 Ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4 Kita baca dulu ya Kebangkitan Israel Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku Dan ia membawa aku keluar Dengan perantaraan rohnya Dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu Berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak Bertaburan di lembah itu Lihat tulang-tulang itu amat kering Lalu ia berfirman kepadaku Hai anak manusia Dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali? Aku menjawab Ya Tuhan Allah Engkau lah yang mengetahui Lalu firmanya kepadaku Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini Dan katakanlah kepadanya Hai tulang-tulang yang kering Dengarlah firman Tuhan Ada pesan-pesan dan remah-rema Yang roh kudus sudah reservasi Untuk hati Anda bisa melonjak dalam iman Dan mengalami terobosan Dan mengalami kemenangan di hari-hari yang akan datang Percaya semua ini keadaan Di seliling kita Bukan hanya Bukan saja hanyalah sementara Tapi juga akan bekerja Untuk kebaikan kita Ayat ke satu Di sini peran roh kudus dalam kehidupan gerejanya Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku Yeskiel berkata demikian Dan ia membawa aku keluar Dengan perantaraan rohnya Dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu Berkeliling-keliling Dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu Lihat tulang-tulang itu Amat kering Yeskiel tinggal di jaman perang Bagi kita ini simbolisme belaka Tapi bagi nabi ini Ini adalah kenyataan atau realita Jadi mereka tinggal dalam kehidupan yang sangat-sangat gelap Di masa-masa yang sangat-sangat kelam Tapi hari ini di jaman modern Peperangan kita beda Wabah demi wabah Musibah demi musibah Karena itulah roh kudus masih ada di bumi Atau di dunia Dia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya Jangan keluar sendirian dalam kehidupan Roh kudus itu memang dikasih Diberikan Kepada orang percaya Gerejanya Dan tinggal di dunia Karena kita adalah orang-orang yang lemah Roh kudus memang diberikan untuk kelemahan kita Jadi jangan pernah merasa karena Kita ini lemah Lalu kita merasa gak layak di depan Tuhan Justru karena kita lemah ini Roh kudus diberikan Bukannya kita harus semakin bersandar sama roh kudus Di dalam segala kelemahan kita Jangan lari dari hadiratnya Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan Justru kalau kita lemah dan tidak layak Carilah roh kudus Bukan jatuh ke dalam kedagingan Dia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya Nabi ini hanyalah manusia biasa Daging dan darah seperti kita Tapi kuasa Tuhan meliputi dia Dia akan melihat bukan hanya sebuah nubuatan Untuk bangsa yang dia cintai Tapi firman Tuhan ini juga untuk kehidupannya Tuhan ingin melengkapi dia Dimana dia lemah Dimana dia tidak percaya Ragu bimbang rapuh juga Tuhan mau tambal sulam disana Nah hari ini Di masa-masa pandemi Keadaan dunia gonjang-ganjing seperti ini Kita justru harus semakin kokoh secara rohani Harus semakin intim dengan roh kudus Harus semakin dekat dengan Tuhan Ya semakin berkarunia Karena sekarang ini Apa yang bisa kita andalkan di dunia Dan tempat ini sangat kering Lembah ini penuh dengan tulang Tapi perhatikan Sudah sesuatu yang interesting Atau menarik Menarik sekali Sekalipun tulang-tulang itu Sudah ditinggal mati sekian lama Oleh orang-orang yang kehilangan nyawa ini Sebuah tentara yang telah tewas semuanya Tapi kenapa ya tulang-tulang itu Kok gak dikuburkan Orang-orang Yahudi sangat sensitif loh Untuk hal begini Jadi kalau ada mayat mati gitu Seperti Yesus pada waktu di Golgota Harus segera dikubur Tidak boleh dibiarkan di tempat terbuka Itu najis katanya Kenapa tulang-tulang ini Ditaruh di lembah terbuka Ada sebuah pesan profetik Jangan kubur mimpimu yang telah Telah terpuruk Janganlah Anda menyerah Tulang itu harus ditaruh di tempat terbuka Itu berbicara tentang sikap hati yang berserah Tapi juga sikap hati yang jangan menyerah Kalau hari ini Anda mengalami Sebuah pukulan atau kekalahan Ya itu satu hal Tapi jangan izinkan mimpimu dikubur sekalian Jangan menyerah Tulang keringmu itu taruh lah Di lapangan terbuka Di bawah sinar matahari Masih ada vitamin D-nya Supaya Tuhan kalau menjawab doa itu Langsung tidak ada halangan Kita itu harus berserah hati Tapi juga jangan menyerah Karena kapanpun juga Kayu yang sudah kering tersebut Akan tiba-tiba menjadi kayu bakar Kalau alahnya Elia turun dalam bentuk api Tempat yang Anda kira jadi kuburan Akan menjadi mesbah baru bagi keluarga Anda Janganlah kuburkan mimpimu Janganlah do not bury your broken dreams Apa yang menjadi cita-cita Anda Iman Anda yang belum kesampaian Jangan berkata ah ya sudahlah Lupakanlah No Belajarlah untuk Taruh semuanya dalam pending mode Dalam mode pending Jangan berkata Aku kalah Lemparkan handuk putih Sebab Tuhan Yesus bekerja sama Dalam segala perkara Yang baik maupun buruk bagi orang percaya Sekarang kita bisa kalah Tapi aku belum menyerah kok Kekalahanku sekarang ini Adalah sebagai pembelajaran Dan kekalahanku sekarang ini Malah justru menjadi oli Menjadi bensin bahan bakar Untuk aku bangkit kembali Tujuh kali orang benar jatuh Tujuh kali dia bangkit Dan kalau Tuhan yang menentukan Menetapkan langkah-langkah orang Kalau langkah-langkah kita ditetapkan oleh Allah Aku bisa jatuh sekarang Tak akan tergeletak sebab Tuhan menopang tanganku Katakan pada situasimu Memang betul sekarang ini pukulan Atau sepi Atau bahkan kebangkrutan Atau di PHK Beberapa orang kehilangan sesuatu Beberapa orang harus mengalami kemunduran total Bukan rohaninya ya Maksud saya situasi It's okay Tapi janganlah kuburkan mimpimu Apalagi imanmu di bawah tanah itu Satu talenta jangan dikubur di bawah Tulang itu harus ditaruh di tempat terbuka Dijemur di bawah matahari Anytime Tuhanku akan turun dari awan-awan Itu membangkitkan mimpiku Ya berseralah Tapi jangan menyerah Itu maksudnya tulang-tulang itu berserakan bertaburan di lembah Orang Yahudi harusnya dikuburkan tulang-tulang demikian Tapi kenapa mereka Make all these bones lying in the open Kenapa dia Dibeberkan di tempat yang terbuka Tidak dikuburan Karena orang Yahudi disini Punya iman percaya bahwa Allah akan membangkitkan Israel Believe with all your heart Yakinlah Allah akan membangkitkan keadaanmu Ya Ayat yang ketiga Lalu ia berfirman kepada aku Hai anak manusia Dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab Ya Tuhan Allah Engkau lah yang mengetahui Ayat tiga ini rather tricky Agak sedikit menjebak Bukan Tuhan mau menjebak kita Tapi Tuhan menguji hati seorang Nabi Hey Menurut kamu tulang ini bisa hidup kembali enggak? Yesgiel gak so tahu langsung berkata Yes bisa Banyak orang itu kan gitu ya Kalau doa bahkan kadang-kadang Bahasa basi sama sorga itu Terlalu 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 obvious Terlalu Terlalu jelas sekali bahwa Orang itu tidak bermaksud dengan perkataannya Oh Tuhan aku terlalu percaya Mana bisa kita terlalu percaya Humble aja lah kalau berdoa Ya Ayat ini Yesgiel sangat-sangat Menaruh posisi Dan Menaruh hatinya di posisi yang sangat-sangat tepat Lokasi dirinya di peta Allah itu sangat jelas Dia itu humble enough untuk berkata Tuhan Hanya Engkau yang tahu Dia tidak membualkan imannya Dia tidak pompa-pompa keyakinan Dia hanya kembali ke firman Tuhan Aku enggak tahu Hanya Engkau yang tahu Tolong berfirman Supaya aku punya pegangan Kalau datang sama Tuhan itu Hati seperti halaman putih Seperti halaman kosong Bukan hati itu hampa maksudnya Tapi siap untuk ditulis oleh roh kudus Siap untuk diisi Siap untuk dituntun Jangan kita sok tahu Jangan juga kita menolak Dan berkata Ah Tuhan percuma Jangan berkata demikian Tapi juga jangan Kita itu mencoba menggurui roh kudus Datanglah di begini Seperti Maria Aku hanya hambamu Be it unto me according to your word Terjadilah kepadaku sesuai dengan firmanmu Dan jawaban di Heskiel sangat bijaksana Tuhan hanya Engkau yang tahu Apalagi kalau Tuhan tanya ya Jangan sembarangan menjawab Petrus kamu mengasihi aku enggak? Yes Yang kedua Petrus kamu cinta padaku enggak? Yes, yes, yes Yang ketiga dia nangis Nangis dengan begitu pahitnya di hatinya Karena dia tahu dia baru saja tak lama yang lalu menyangkal Yesus Yesus kalau tanya Dengarkan Better to listen and to talk Daripada komentar lebih baik kita banyak mendengarkan Tuhan ciptakan dua telinga satu mulut Supaya kupingnya yang memerintah Mulut hanya meresponi Hari-hari ini jangan cepat-cepat komentar Baik sepada manusia atau kepada diri sendiri atau kepada Tuhan Terutama kepada Tuhan Hari-hari ini banyak belajar Banyak mendengarkan Roh Kudus pasti akan menunjukkan kunci-kunci baru dalam kehidupanmu Ya Dan ketika Allah bertanya kepada Yesus Ternyata profesi itu pertama-tama di ears Not the mouth Namanya ronu buatan itu pertama-tama adalah kuping telinga kita Bukan mulut dan lidah bibir kita Nah Ayat yang keempat Lalu firmannya kepadaku Bernu buatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya Ayat tulang-tulang yang kering Dengarlah firman Tuhan Setelah telinga atau kuping Hati mudah sepakat Karena Yesus punya roh mendengarkan atau dengar-dengaran dengan roh Allah Dia langsung agree with his savior Dia langsung setuju dengan Tuhannya Ingat ya Tempat sepakat adalah tempat terobosanmu Sekalipun terobosan belum terjadi Kalau anda sudah sepakat Sudah terobosan dalam rohmu Apa yang telah menerobos secara rohani Sebentar lagi akan terjadi terobosan secara jasmani There is a breakthrough Tempat sepakat dengan Tuhan adalah tempat kuasa Tempat terobosan Tempat mujisat diberikan Makanya itu Tuhan berfirman Ayat 4 langsung katanya Bernu buatlah mengenai tulang-tulang itu Tuhan langsung Seperti jalan tol Tidak ada rintangan dan halangan Bicara sama Yeskiel Karena kamu siap untuk setuju Bernu buatlah bersama dengan aku Ya Luar biasa sekali Makanya Yeskiel tadi jawabannya tepat Gara-gara itu Tuhan yang kau yang tahu I'm ready to agree with you Aku siap untuk setuju Langsung Tuhan berkata Yes Then I will work in your life Aku akan bekerja langsung Immediately Segera Di dalam kehidupanmu Bernu buatlah Mengenai tulang-tulang ini Tuhan kasih dia firman Tuhan mau hari-hari ini Kita bernu buat Di posisi Tuhan Bukan jadi Tuhan ya Coba saya jelaskan We have to prophesy To our life Kita harus bernu buat Kepada kehidupan kita Dari posisi Tuhan Oke Naiklah ke sini Wahyu fasal 4 Ketika Yohanes hendak melihat Nubuatan Hendak melihat pewahyuan Tuhan berkata Come up here Naiklah kemari Tuhan suruh kita Keluar Makanya Tuhan itu Menahan tahanan-tahanan Ketika dia naik ke sorga Dan memberi pemberian-pemberian Segala sesuatu yang turun itu Dimulai dengan sesuatu yang naik dulu Makanya Petrus ketika sebelum Dipakai Tuhan itu Menerobos Ada sebuah terobosan baru untuk Injil Karena itu yang pertama kali Di kalangan orang-orang non-Yahudi Yaitu Cornelius dan Seisi rumah tangganya Apa yang terjadi adalah Petrus rohnya dibawa naik dulu Dalam sebuah trans Itu pengalamannya Tapi intinya kan Ada sesuatu yang naik dulu Ketika dia naik Dia melihat turun Seperti karpet Dengan hewan-hewan Lalu ada kata Sembelilah dan makan Petrus berkata Nggak mau Aku nggak mau makan yang najis Tuhan berkata Jangan katakan najis Haram apa yang telah kubuat Halal Dengan kata lain Tuhan sedang mempersiapkan hatinya Untuk bisa menerima orang-orang Yang seolah-olah diharamkan Di hati mereka Orang-orang Yahudi Gerja mula-mula saat itu Yaitu orang-orang tak bersunat Orang-orang non-Israel Petrus disiapkan Sebelum dia menjadi berkat Buat bangsa-bangsa Dia harus naik dulu Ke posisi Tuhan Melihat Umat manusia Sebagai anak-anak Tuhan Tanpa prejudisme Tanpa diskriminasi You want to receive something? Kalau Anda mau menerima sesuatu Dari sorga Anda harus naik dulu Bukan pulang ke rumah Bapak Alias mati Meninggal dunia Roh Anda harus naik Ke posisi firman Ke posisi percaya Ke posisi belief Ke posisi yakin Mendengar dengan Tuhan Sehingga kita tidak Diditei dengan keadaan Bernubuat itu Harus dari posisinya Allah Kalau nggak gitu Bunyinya kan begini Tuhan aku dalam tekanan Kasiani saya Sampai selama-lamanya Akan menjadi beker Akan menjadi pengemis sorga Yang duduk minta-minta Di gerbang indah Percuma kalau gerbang Kerajaan sorga itu indah Tapi kalau Anda dan saya Hanyalah pengemis belaka Tuhan mau kita menjadi Ahli waris Bukan pengemis Bernubuat itu dari Posisinya Yesus Come Makanya Tuhan Yesus Sering mengeluh dan berkata Sampai kapan aku harus tinggal Bersama dengan kamu Hai angkatan kurang percaya Masa begini aja Kamu nggak bisa usir Setan dari orang Dari anak Yang mengalami epilepsi itu Yesus mengeluh Hai angkatan yang bengkok Dan kurang percaya Berapa lama lagi Aku harus ajari kamu Come up to me Bukan berarti kita jadi Seperti Tuhan Atau jadi Tuhan Apalagi Tapi Tuhan suruh kita Bernubuat dari posisi Lebih tinggi Supaya kita jangan selalu Melulu Mengeluh akan keadaan kita Dan tertekan di bawah Tanpa berdaya Tidak bisa berbuat apa-apa Hanya bisa meminta Belas kasihan Seperti seorang pengemis sorga Yes Allah berbelas kasih Tapi kita juga harus berani Roh kudus itu adalah Roh kuasa juga Bukan hanya sekedar Roh kasih Dua-dua perlu Sudah waktunya Anda memiliki kuasa Yesus Sudah waktunya Roh kudus turun Sebagai Almighty Melingkupimu Seperti dikatakan disini Meliputi Yeskiel Lalu dia keluar Melihat lembah itu Dari kacamata Dan sudut mana yang berbeda Dengan perantaran Roh Allah Hari-hari ini Rajinlah untuk Mengucapkan firman Jangan ngomel melulu Jangan negatif Ya Gak perlu kita terus Banding-bandingkan Dengan orang lain juga Belajar untuk setia Dengan apa yang Anda miliki Terlebih dahulu Hari-hari ini Rajinlah Dengungkan firman Allah Akui iman Bukan positive thinking Belaka Atau mikirkan Hal-hal positif saja Tapi apa yang tertulis ini loh Ucapkanlah Sebab iman timbul dari pendengaran The spoken words of God You can speak God's word Anda bisa mengucapkan Mengutarakan barang siapa Rajin mendengungkan Mulutnya Rajin menggunakan lidahnya Akan menuai Buahnya Kata Amsal demikian Bukan Daripada kita menuai Yang enggak-enggak Karena kita ngomong Yang enggak-enggak Lebih baik kita Memberitakan firman Dan mengucapkan firman Mengakui iman Supaya kita juga menuai Hal-hal Yang dari atas Datangnya Penubuatlah Atas hidupmu sendiri Penubuatlah atas orang lain Penubuatlah atas situasi Dan kondisimu I can do all things Aku dapat melakukan segala perkara Dalam dia yang memberiku kekuatan Katakan Aku akan sembuh Dialah Dia-dia berfirman Dan sembuhkan aku Bilur-bilurnya Menyembuhkan aku Yesaya 53 Kondisi anda juga Anda bisa beritahu Seperti ini Kalau anda ketika putus asa Allah ku bekerja sama Dalam segala keadaan Mendatangan kebaikan Ucapkan firman Ucapkan firman Atas keadaanmu Lihat nanti Yang lebih kuat adalah Roh kudus Atau roh dunia ini Yang lebih kuat adalah Keadaanmu Atau janji Tuhan Dan saya tahu jawabannya Roh kudus lebih besar Daripada roh-roh dunia Janji Tuhan Tidak akan pernah gagal Itu pesan profetik Untuk kita hari ini Mari kita renungkan Dan kita lakukan Dengan sekenap hati Sedang jemaat kasih Tuhan Biarlah firman Tuhan ini Boleh menegukan Menguatkan kita Tapi sebelum Saya mau mendoakan Saudara Mari kita ambil Saat itu sejenak Karena Tuhan katakan Renungkan firman Siadar malam Ini saat yang tepat Dimana Virus corona Dimana Banyak hal yang Tidak menentu Masa depan Bagaimana Ekonomi Pekerjaan Marilah Saatnya kita Libatkan Peran roh kudus Dalam hidup saudara Betapa pentingnya Dia berperan Karena dia adalah Pribadi alam Karena itu Biarlah Ijinkan Roh kudus Berbicara Hari-hari ini Dengan engkau Banyak berdoa Merenungkan firman Siang dan malam Memperkatakan Siang dan malam Dan Berjaga-jaga Karena hari-harinya jahat Dengan takut akan Tuhan Adalah permulaan hikmat Minta hikmat Sebagaimana Salomo katakan Hikmat itu diperlukan Untuk saudara peka Menurut suara Tuhan Untuk Tuhan berbicara Kepada saudara Tuntunan arahan Kemana langkah Engkau selanjutnya Karena setiap Waktu hidup itu Ada pilihan Jangan sampai saudara Salah meleh Sekali salah meleh Engkau akan terjumus Di dalam Kejatuhan Atau dalam dosa Karena itu Ijinkan roh kudus Dia akan berbicara Kepada bapak di surga Dengan segala keluh-keluhannya Dia selalu akan Memberikan penghiburan Kekuatan Dan dia akan Mengajar Mendidik Menyatakan kesalahan Dan memperbaiki Kelakuanmu Karena dia akan Melaksanakan Apa yang menjadi Kehendak bapak Dan Apa yang jadi Tidaknya berhasil Karena itu Tuhan katakan Mendekatlah Kepada aku Dan aku akan Mendekat kepada engkau Untuk engkau Memperoleh Sukacita Dan sukacita Yang Tuhan berikan itu Penuh Dan sempurna Raih Sukacita itu Dengan engkau Hidup dalam kasih Pengambunan Dan tidak memilih Sendiri Saatnya kita Memperhatikan Orang lain Karena masa depanmu Ada di dalam Tangan Tuhan Karena Feman Tuhan Berkata juga Bukan engkau yang memilih Aku memilih Tuhan Tapi aku Telah memilih engkau Kita dipanggil Dipilih Tuhan Dan dia Menetapkan engkau Untuk pergi Menghasilkan buah Dan buahnya tetap Sehingga Apa yang kamu minta Kepada Bapak di surga Di dalam nama Tuhan Yesus Diberikannya kepadamu Beriman Bahwa Hidupmu berubah Oleh pembaharan budimu Dan menghasilkan buah yang tetap Buah roh yang baik Kasih sukacita Damai Setelah Laksanakan itu Karena Kisah dibentuk Maka Apa Yang kau minta Bahkan yang belum Engkau minta Sebelum doa Bapak kami Diberikannya Bahkan lebih daripada itu Sebagai Salomo Dia minta Hikmat Tidak Minta yang lain Tapi Tuhan berikan Ada bonus-bonus Karena itu Dalam berdoa Mintalah Sewajarnya saja Kebutuhanmu Lebihnya Tuhan tahu Dan Tuhan Maha pemurah Maha pengasih Dia akan berikan lebih Kalau engkau setia Mayudia Karena itu Percaya diri Dalam hada-hada ini Jangan takut Jangan terlalu banyak Dengar bintang korona Sebagainya Tetap teguh Tetap beriman Tuhan Beserta Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Roh kudus kami Selalu melibatkan Engkau Dalam hidup kami Ampuni Kalau selama ini kami Menjadikan engkau Alternatif Bukan prioritas Biar pada saat ini Harapan kami Tidak sia-sia Harapan ini Agar menjadi kenyataan Doa-doa kami Engkau dengar Kami percaya Tuhan Segala keluarnya Engkau Menjadi berbicara Bapak di surga Karena engkau adalah Pribadi Allah sendiri Silahkan Tuhan Rencana-Mu yang terbaik Dan tidak Melupakan engkau Dalam setiap Rencana kami Tegukan kuatkan Setiap umatmu Padahal apapun Saat dihadapi Seroh takut Kewatir Kebimbangan Keraguan Kami patah Di dalam Angkau Yesus Biar urapanmu Menyertai Hamba-Mu Berikan mereka Takut akan Tuhan Sehingga mereka Dapat hikmat Yang engkau berikan Mereka engkau berikan Mimpi yang indah Yang bukan muluk Tapi mimpi Yang menegukan Iman mereka Menguatkan mereka Memberikan jalan keluar Apa yang Mereka Harus lakukan Sekarang engkau Ada Allah Yang menjadi Perdoman kompes hidup Mereka Waktikan tegukan mereka Untuk mereka Tidak pernah menyerah Tuhan berkati Sekali lagi Hindarkan dari Apapun Sakit penyakit Kesebukan Dari Corona Dan berkati Pekerjaan mereka Keuangan mereka Masa depan mereka Keluarga mereka Sehingga keluarga mereka Bisa tetap Stabil Rukun Dan damai Salih mengasih Salih melengkapi Salih membangun Satu dan lain Tuhan biar rohani Mereka tetap Menyanyalah Terima kasih Tuhan Kami serahkan hari Semuanya Kedepan Kedatanganmu Kau pimpin Kau terus Kami percaya Tuhan Corona ini Akan segera Berhenti Dan ada Segera ketemu Vaksin Yang bisa Menyembuhkan Sakit penyakit Stop Corona Khusususnya Kota Serapaya Stop kematian Tapi terjadi Banyak mujizat Banyak pertobat Banyak kesembuhan Nama Tuhan Dipermuliakan Mengasih dan kasih Tuhan Akhir-khusus Tahanmu Dan terima Dalam penuh pengharapan Tuhan Yesus Memberkati Dan melindungimu Dia akan Menyari Kode wajah Yang memberi kasih karunia Dan akan menghadap wajahmu Kepadamu Dan memberikan Damai sejahtera Suka cita Yang kekal Kebajikan Kemurahan Kelimpanmu Oleh saat ini Sampai Selama Lamanya Yang percaya Kanan sama-sama Amin Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!